Shalom, saudara-saudara sekalian, kita masih dalam lingkup bicara mengenai gelar Kita sudah berbicara tentang gelar Tuhan, artinya apa, nama Yesus artinya apa Dan sekarang kita akan berbicara tentang makna gelar presus Makna gelar presus ini banyak orang yang mempunyai pendapat yang salah Contohnya, sektor-sektor gnostik zaman dulu dan acara-acara vintage zaman baru, zaman sekarang Termasuk di dalamnya apa yang disebut sebagai ajaran pengilmu penentang kristen Atau kristen sains Dimana mereka mengatakan Yesus itu manusianya Kristus itu roh ilahinya Atau kristen sains itu adalah Apa yang disebut Ya keberadaan Kesadaran Kesadaran keilahian yang tertinggi di dalam manusia Yesus Jadi Setiap orang bisa jadi kristus Karena kristus itu artinya Kesadaran Tentang keilahian yang tertinggi di dalam manusia Termasuk aliran bubati nampaknya sebuah mengatakan Bahwa yang disebut Sang kristus Sang kristus Kata mereka Itu tidak beda dengan yang disebut Nur Muhammad Dan tidak beda dengan yang disebut Sang kristus Biasanya aliran Biasanya aliran-aliran begini ini adalah aliran yang sinkritis Dan menafsirkan makna secara serampangan dan ngawur Maksudnya kita harus tahu Kristus itu apa Kristus itu terjemahan bahasa Indonesia Yang dipengaruhi bahasa Belanda Dari kata latinah kristus Kristus itu sendiri Berasal dari bahasa asli kitab suci perjalanan baru Bahasa Ibrani Ho Christos Dan Ho Christos Itu berasal dari bahasa Ibrani Terjemahan bahasa Ibrani Hamashiyah Yang diucapkan dalam bahasa Ibrani menjadi Demesihah Dan di ucapkan dalam bahasa Ibrani menjadi Al-Masihah Jadi Al-Masihah 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 Demesihah 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 Itu artinya sama Kalau kecepatannya jadi Kristus Ya Kristus bahasa Demesihah Situ di dalam bahasa Mandarin Berasal dari kata Ibrani Nah Sebenarnya apa Kristus? Kristus itu berasal dari kata Krisma Kristus itu minyak urapan Minyak yang digunakan untuk mengurapi orang pada saat upacara pengurang pengurapan Coba kita contoh dan bacanya kita baca dalam 1 sama 6 ayat 13 16 ayat 13 16 ayat 16 ayat 13 ayat 15 ya Bayat 14 ayat 13 ayat 13 ayat 13 13 ayat 13 di tengah-tengah saudaranya minyak inilah yang namanya minyak kristus minyak pengorapan sehingga orang yang diurapi menjadi disebut kristus jelasin ya salah satu mengapa orang bersempurba disebut Hai pertama memang mereka pengen kristus tapi itu jadi kristus setelah mereka dibatis mereka yang hilang dalam dunia protestan sekarang mereka pernah diurapi dengan minyak ini kita baca 11 Yohanes 227 yang tetap dilakukan dalam gereja timur sama sekarang 1 Yohanes 227 sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima berarti orang kristus murid umatnya Yohanes ini pernah diurapi karena dia mengatakan di dalam dirimu tetap ada pengurap pengurapan yang yang ngomong orang Yahudi ketika mereka mau berbitar pengurapan bukan pengurusan orang kristus sekarang orang kristus yang enggak tahu diurapi itu gimana kalau orang Yahudi yang ngomong ya diurapi ada minyaknya gitu loh ngerti ini Yohanes karena orang Yahudi berapakah gereja purba itu menggunakan minyak jelaslah Markus Benamaib 13 6 ayat 13 dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak iya tak mereka menggunakan minyak kalau bisa minyak itu digunakan untuk mengoles orang sakit pastilah ketika Yohanes mengatakan pengurapan pasti ada minyak dikenakan iya tak kita baca juga yakobus pasal 5 ayat 14 kalau ada seorang diantara kamu yang sakit baiklah yang memanggil para penatuan maksudnya gembala gereja ya bukan ajelis nih karena gembala penatuan itu udah baca kalau stres fitter artinya gembala gereja supaya mereka mengualkan dia serta mengolesnya dengan minyak di gereja purba itu menggunakan minyak berarti kalau begitu ketika Yohanes mengatakan krisma pasti ada minyak ini Yohanes mengatakan pengurapan pasti ada minyak ini nah dari kata krisma nah inilah muncul kata kristus artinya orang yang diurap diurapi nah kalau begitu apa sih makna pentingnya gelar kristus ini sangat penting sekali di dalam perjanjian lama ada tiga jabatan yang memerlukan orang diurapi jabatan imam kayak maman agung misalnya harun jabatan raja dan jabatan agung jadi di dalam di dalam perjanjian lama setiap imam adalah raja eh maaf setiap imam adalah masyid misalnya masyid dan setiap imam adalah masyid dan setiap nabi adalah masyid 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 accurate masyid masyid adalah orang yang diurapi tapi mereka bukan hamasyid ya bukan untuk mereka disebut hamasyid entering hamasyid si orang yang diurapi itu Bukan sekedar orang diurapi saja Si orang Yang diurapi Itu Harus satu orang menjabat Tiga jabatan sekaligus Dia harus imam Dia harus raja Dia harus nafek Yang kedua Dan rapat jabatan Rangkap ini Harus dimilikinya secara mutlak Artinya gak bisa digantikan Kalau titik ini Tidak bisa digantikan berarti orangnya gak boleh mati Soalnya kalau mati Pasti digantikan Berarti orangnya harus berkata Jadi Kristus adalah Orang yang merangkap Jabatan penting Dalam menjadi lama Imam, Raja, Nabi Secara kekal, secara mutlak Itu artinya Jadi kalau begitu Yang dikatakan Kristus Itu bukan saja Kesadaran keilahian yang penting Yang turun pada manusia Yesus Sebab kata Kristus artinya Hamasyah artinya Si orang Ini kan orang Yang diurapi itu Maksudnya Tidak ada yang lain Kristus harus hanya satu Sebab nasi ada itu Yang namanya Kristus Harus hanya satu Mari kita lihat Kita lihat di dalam Imamat pasal 8 Naik 12 Imamat 8 Naik 12 Kemudian dituangkannya sedikit Dari minyak urapan itu Ke atas kepala Harun Dan diurapinya dia Untuk menguruskannya Iya dong Jadi kita Harun diangkat Jadi Imam Dia diurapi Diurapi Jadilah Harun Seorang Masya Tapi bukan Masya Kita baca juga Ini Imam ya Imam diurap Diurap Kita baca juga Di dalam Satu Samuel Pasal 10 Ayat 1 Lalu Samuel Mengambil Satu Samuel 10 ayat 1 Lalu Samuel mengambil Buli-buli berisi minyak Dituangkannya lah Ke atas kepala Harun Diciumnya lah Dia sambil berkata Bukankah Tuhan Telah mengurapi Engkau menjadi Raja Jadi Yang kedua Untuk menjadi Raja Orang Diurapi Dalam hal ini Saul Tapi juga Daud Tadi yang bisa kita baca Satu Samuel Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-7 Sampai ke-13 Tetapi Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Janganlah pandang Parasnya atau Perawakannya yang tinggi Itu karena Sudara-sudaranya pada lewat Sudara-sudaranya pada lewat Sudara-sudaranya Daud Samuel Diberita oleh Tuhan Buat datang kemanyi Isai Anakmu berapa? Ada 7 Coba ajukan satu-satu Tapi semuanya ditolak Oleh Tuhan Dan Tuhan mengatakan ini Terus Jangan Ayat 7 Ayat 7 Sebab aku telah menolaknya Ya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat aku Terus Lalu Isai memanggil Abinadab Dan menyuruhnya lewat Di depan Samuel Tetapi Samuel Berkata Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Terus Kemudian Isai Menyuruh Siam Lewat Tetapi Samuel Berkata Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Terus Tetapi Samuel berkata Kepada Isai Semuanya ini Tidak dipilih Tuhan Jadi saudara-saudara yang lain Ketujunya tidak diterima Jadi Raja Isra Isra Lalu Samuel berkata Kepada Isai Inikah anakmu Yang semuanya Jawabnya Masih tinggal yang bungsu Tapi sedang Mengembalakan kambing domba Kata Samuel Kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan Duduk makan Sebelum Ia datang kemari Terus Kemudian disuruh Nyala menjemput dia Ia ber Ia kemerah-merahan Matanya indah Dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah Urapi dia Sebab inilah dia Oke Akhirnya Daud Lain dipilih Disuruh mengurap Mengurapi terus Samuel mengambil Tabung tandu Yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud Di tengah-tengah Saudara-saudaranya Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Atas Daud Lalu berkata Untuk menerima roh itu Menalui Kresman Tanda menerima roh Ketika orang Belum di kresman Dikatakan Orang itu Hanya dibakti saja Tapi belum menerima roh Kresman Belum menerima kresman Selanjutnya Yang mendapatkan pengurapan Untuk mendapatkan jabatan Adalah jabatan nabi Itu dalam Satu Raja-Raja 19 Ayat 16 Satu Raja-Raja 19 Ayat 16 Juga Yehu Cucu Nimsim Haruslah kau Urapi Menjadi Raja Atas Israel Dan Elisa Bin Safad Dari Abel Mehollah Harus kau Urapi Menjadi nabi Menggantikan engkau Iya tak Jadi Nabi juga Urapi Raja Urapi Imam Urapi Masmur 105 Ayat 15 Jangan mengusip orang-orang yang keurapi Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi Berarti nabi-nabi adalah orang yang diurapi Nah Jikal Imam Raja Dan nabi Itulah Orang-orang yang diurapi Maka untuk menjadi Si orang Yang diurapi Itu Harus ada satu orang Yang menjabat Kediat-kediat Karena kita mengatakan Yesus Selamat Ya Karena Yesus Disebut Christ Christ Kalau kita baca Ya Matias 1 Ayat 17 Ayat 17 Jadi seluruhnya Ada 14 keturunan Dari Abraham Sampai Daud 14 keturunan Dari Daud Sampai Pembuangan ke Babil Dan 14 keturunan Dari Pembuangan ke Babil Sampai Kristus Terus Sampai Christ Christ Jadi kita mulai disitu Ada Pilar Christ Dalam Dan ketika Malaikat-Malaikat Menampakan diri pada Gembala Apa dikatakan Hari ini Telah lahir Bagimu Di Bethlehem Siapa? Christ Kristus Jadi memang Dari awal Memang Dia sudah Dinyatakan Sebagai Kristus Tapi Pengurapannya Kapan? Kalau Nabi-Nabi Pengurapannya Dengan simbol Minya Adalah simbol Roh Kudus Pacar Raja Dan Imam Kristus Dengan Roh Kudus Itu Sini Bukan Simbol Kapan? Pada Ketika Dia di Baktis Roh Kudus Turun Ke atas Dia Dan Akhirnya Diam Di dalam Dia Maka Pada Saat Itulah Dia Di Ura Karena Yang mengurapi Roh Kudus Sendiri Dan Roh Kudus Tidak Tinggal Secara Total Di dalam Dirinya Coba Kita Baca Di dalam Yohannes 3 34 Yohannes 3 34 Sebab Siapa Yang Diutus Allah Dialah Yang Menyampaikan Firman Allah Maksudnya Kristus Karena Allah Mengaruniakan Rohnya Dengan Tidak Terbatas Kepada Kristus Allah Mengaruniakan Rohnya Secara Tak Terbatas Itulah Pulai Dikatakan Yohannes Pasal Satu Ayat Yang Ke 32 Sampai 33 Dan Yohannes memberi Kesaksian Katanya Aku telah melihat Roh turun dari langit Seperti merpati Dan ia tinggal di atasnya Dan aku pun tidak mengenalnya Tetapi dia yang mengutus aku Untuk membaptis dengan air Telah berfirman Kepadaku Jikalau Engkau melihat roh itu Turun ke atas Seseorang Dan tinggal di atasnya Dia itulah yang akan Membaptis dengan roh kudus Tinggal Pada seseorang Jadi roh kudus Itu setelah Diturunkan ke atas Kemanusiaan Kristus Jadi yang diorapi Bukan nilainya Nilainya Nggak perlu diorapi Turun ke atas Kemanusiaan Kristus Lalu tinggal di dalam Dia selamanya Dan tinggalnya Secara Tak Ter Batas Dengan demikian Dia diorapi Secara Mumpulah Karena roh kudus Bukan hanya datang Terus pergi Datang tinggal selamanya Dan datangnya Secara Tak Ter Batas Nah Lalu bagaimana Kenyataannya Bahwa dia itu raja Pertama Pertama Dikatakan oleh Malekat Gabriel Kepada Maria Lalu Maria akan mengandung Kita baca Di dalam Lukas 1 Ayatnya Yang ke 32 Sampai 35 Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang Maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Oke Dan ia akan menjadi Raja Atas Kawan Keturunan Yaakob Sampai selama-lamanya Artinya Tidak ada akhirnya Berarti kalau Kerajaan yang Tidak ada akhirnya Rajaannya tidak boleh mati Sampai kerajaan yang mati Berakhir Kerajaannya Maka dia harus jadi Raja yang Kedekal Itu artinya Terus Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Ya itu Kerajaan yang kal berarti Jadi dari kerajaan Daud Menjadi kerajaan Allah Karena kerajaan Daud itu Kerajaan biasa Yang bisa hancur Yang bisa Yang kekal Hanyalah kerajaan yang Alam Jadi Di dalam Kristus Dikenapi Jandialah kepada Daud Tetapi diangkat Dalam tingkat Dan derajat Yang amat tinggi Sehingga Dari kerajaan Daud Menjadi kerajaan Allah Dari raja biasa Yang bisa mati Menjadi raja yang Kedekal Terus kan Bapak Maria Kepada malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jadi memang Sudah dikatakan Kepada Maria Dari remangkat Gabriel Anak yang akan Dilegitkan Tidak akan menjadi raja Raja yang kekal Dengan kerajaan yang kekal Tapi Kenyataannya Pada waktu dia lahir Dia bukan raja pun tidak Dia orang miskin Dia adalah seorang Bukan kaya Malah mati Di hukum Pemerintah Romawi Dianggap sebagai manusia Paling jahat Sebagai pemerintah Bukan tapi bisa Lepas Dapat jadi raja Berarti kan Raja ini adalah Raja yang kekal Kalau itu kerajaan Kalau itu kerajaan Kalau itu kerajaan Makanya Sebenarnya Ajaran kerajaan Seribu tahun Itu salah tasir Kan ada-ada dalam Alkitab Rasul pemerintah Seribu tahun itu Tidak ada Yang ada Pemerintah secara Kerajaan seribu tahun Yang sekarang Sudah berada Dimana itu Itu salah tasir Terhadap kita pahyul Yang hanya 6 ayat Pasal 20 ayat 1 Semuanya Terserah mesin Padahal Disitu pun Dalam mahjub 20 itu Tidak ada Disitu Dicanya Kristus jadi raja Tidak ada Hanya ada Kerajaan seribu tahun Tidak ada kristusnya Kalau mimpi itu Kerajaannya kristus Kenapa tidak ada kristusnya Ini maksudnya Nanti Saya tidak mau lakas Nanti lari kemana-mana Kita berbicara tentang ini Saya matanya Ini salah tasir Itu saja Ya Baik Kita lanjutkan Jadi kalau begitu Dalam Di dalam Indien Tidak ada Yesus mengatakan Yang adalah Terjaga Kapan Kalau kerajaan ini Kerajaan kekal Dan dia Rajanya tidak boleh mati Itu hanya terjadi Ketika Yesus Sudah tidak bisa Kedewati Kapan Sesudah bangkit Baru itu Nah sesudah bangkit Itulah Dikatakan di dalam Matis 28 Ayat yang ke 18 Jadi pengurapannya Terjadi dulu Tapi realisasinya Terhadap Gelar-gelar itu Baru Sesudah bangkit Ya Kita baca Di sana Dan sesudah Berunding dengan Tua-tua Mereka mengambil keputusan Lalu memberikan Sejumlah besar uang Bukan Matis 28 Ayat 18 Matis 28 Ayat 18 Ayat 18 Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surat Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Dimana Surga dan murid Berarti kalau gini Tidak bukan kerajaan biasa Kerajaan yang utama Apalah Di tempatnya di Yerusalem Apalah Tempatnya di surga Dan di bumi Kalau Kepadaku Telah diberikan Kuasa Yang punya kuasa Itu adalah Raja Oleh karena itu Kedudukan Kristus Sebagai raja Itu terkait Dengan kedudukannya Sebagai Tuhan Yang sudah kita bahas Karena Tuhan Artinya juga Penguasa Nah Kristus Menjadi Diberi Segala kuasa Berarti Dia adalah Sang Maha Penguasa Karena yang dikuasa Yang dipilih Bukan yang sebagian kuasa Tapi Segala kuasa Kalau Dia adalah Sama Penguasa Tentu Dia adalah Raja Segala Raja Bukan dikatakan Wahyu pasal 19 Coba baca Wahyu pasal 19 19 Sudah baca Ayatnya yang ke Wahyu 19 Ayatnya yang Ke berapa 16 16 16 Tolong baca Dan pada Jumlahnya Dan pada Jumlahnya Terkulis Suatu nama Yaitu Raja Segala Raja Dan Tuhan Di atas Segala Tuhan Kenapa Dia menerima kuasa Segala kuasa Ya Di surga Dan ibu Mana yang Lebih tinggi Dari itu Kalau ada Raja macam-macam Dia tetap Raja Dan segala Raja ini Ya Karena diangkat Sangat tinggi Sedemikian rupa Dengan diberi Segala kuasa Sehingga Semua Makhluk Tunggu Jadi Gelar Raja Untuk Yesus Itu Bertindih Tepat Dengan Gelar Tuhan Artinya Dia adalah penguang Maha penguang Penguasa Berkait Dengan Jatah tentu Tuhan Yang sudah kita bahas Sebelumnya Ya Nah Dan ini diberikan Segala kuasa Yang diberikan Hanya Sesudah Yesus Bangkit Dan dikatakan Dalam Roma 6 Ayat 9 Karena kita tahu Bahwa Kristus Sesudahnya Bangkit Dari antara Orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa Lagi Nah Kalau mau Tidak berkuasa Lagi atas dia Dan dia Tidak bersama Tidak lagi Kalau dia Jadi raja 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 Kekal Betul Berarti dia Mempunyai Kekuasaan Sebagai raja Secara mutlak Tidak bisa Dikendikan oleh Siapa Siapapun Demikianlah Kerajaannya Juga Kerajaan Mutlak Bukannya Kerajaan Hanya di Sepung Lah tanah Di Israel Tidak Terlalu rendah Dia menjadi Raja Atas Surveh Tidak Sebab Tahtahnya Bukan di dunia ini Tahtahnya adalah Di sebelah Kanan Tidak Dikatakan dalam Markus Pasal 16 Markus Pasal 16 Ayatnya Yang Ke 19 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada mereka Terangkatlah Ia ke surga Lalu duduk Di sebelah Kanan Ini kemanusiaannya Yang duduk Di sebelah Kanan Allah Kalau Kalau keadaannya Ada penampisan Dari Allah Ada banyak Bertanya Tuhan Kalau begitu Di surga Ada dua Ya Ada manusia Ada Allah Sebab Pemunusiaan Yesus Tetap satu Dengan Allah Yang satunya Ini manusia Manusia yang telah Dimulihakan Dan diberi Segala kuasa Di surga Dan di bumi Makanya Duduk di sebelahnya Ya memang Ada dua Satunya manusia Keadaannya Sebagai firman Yang tetap Satu dengan Bapak Tidak pernah Hilang dari dia Bapak Tidak pernah Kehilangan firman Teritunggal Tidak pernah Diubah Di apapun Tidak Berubah Selain sini ya Coba kita baca Di dalam Kisah Rasul Pasal yang ke-7 Ayat 58 Mereka Menyeret dia Keluar kota Lalu melemparkannya Melemparinnya Dan saksi-saksi Meletakkan jubah mereka Di depan Kisah Rasul Yang bernama Saulus Terus Yang 59 Sedang mereka Melemparinnya Stephanus Berdua katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah rohku Ayat 60 Ada Kalau kita ada 57 Ayat 57 Kisah 7 Maka Berteriak-teriaklah Mereka Sambil menutup Telinga mereka Rentak Menyerah buddia Yang memulai Dia melihat Kristus berdiri Di sebelah kanan 55 Kisah 7 55 Tetapi Stephanus Yang penerok Kudus Menatap ke langit Lalu melihat Kemulit Allah Dan Yesus berdiri Di sebelah kanan Allah Ya memang ada dua Karena yang satu Yang manusia Tapi manusia Yang sudah dimulia Dimulia Kenapa manusia Sebab dia Keturunan Daud Menduduki Tatanya Daud Pada waktu Israel Ada Yahweh Ada Daud Ada dua Apada Perjalanan Ada Allah Tetungga itu Yahweh itu Tapi ada Anak Daud Yang telah dimulia Dimulia Kan gitu loh Ngerti ya Jadi memang Ada anak Daud Yang digamarkan Sebagai anak Domba Allah Jadi Yesus Memang duduk Di tata Di sebelah kanan Allah Nah setelah Sebelah kanan ini Jangan dipikir Allah itu ada kiri Dan kanannya Itu artinya Dia dimulia Dia dikanankan Dari Allah Maksudnya gitu Kita baca Di dalam Ibrani 8 Satu Inti segala Yang kita bicarakan Itu ialah Kita mempunyai Imam besar Yang sedemikian Yang duduk Di sebelah kanan Tahta Yang maha besar Di sorga Jadi ini Imam yang aneh Imam kok duduk Di tahta Yang duduk di tahta Itu apa Raja Raja Terarti Yesus Itu Imam dan Raja Sekali Sekali Klus Selanjutnya Nah Untuk apa Dia menjadi Raja Tertama untuk mimpin umatnya Sebagai komando Bagi umatnya Di dalam Menghidupi iman mereka Di dalam Peperangan Melawan Raja Sebab kita Kita dibentangkan Jadi Prajurit 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 Dan kita harus Punya komando Itu Raja Kita Itulah Yesus Sebab Gereja Yang tidak Gereja 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 Akan Selalu Ingin dilawan oleh Pindu gerbang Mujudnya Apa Perpecahan Perkentaraan Di dalam Munculnya Bigat-bigat Di dalam Ajaran Jampas Inilah cara Kuasa Kegelapan Ingin menghancurkan Beri Seperti Baca Dalam Matius Pasal 19 18 Dan Aku pun Berkata Keparamu Engkau Adalah Petrus Dan Di atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jemaat Aku Akan Mendirikan Eklis Yaku Dan Alam Maut Tidak Menguasainya Alam Maut Tidak Menguasainya Berarti Alam Ingin Menguasainya Ya kan Karena Alam Maut Tidak Menguasainya Alam Ingin Menguasainya Itulah Sebenarnya Kalau orang Mengatakan Gereja Purba Itu Hilang Berarti Gereja Kalah Kita Jangan Pas Gereja Yang Didikan Kristus Itu Tetap Pada Terus Ajaran Tidak Berubah Kalau Sampai Ajaran Berubah Itu Bukan Yang Didirikan Kristus Itu Namanya Angin Pengajar Pengajar Sebab Ajaran Gereja Terus Di atas Batu Karang Yang Tidak Berubah Kalau Sampai Ajaran Berubah Terus Tergantung Siapa Tentuk Banyak Itu Bukan Ajaran Gereja Itu Namanya Angin Angin Pengajar Pengajaran Bahaya Jangan Merasa Bangga Kita Mempunyai Pengetahuan Baru Misalnya Mendapat Ilham Baru Tidak Ada Ajaran Baru Ajaran Sekali Diberikan Selamanya Itu Dibilang Coba Kita Baca Dalam Yudas Ayat 3 Yudas Ayat 3 Coba Bacakan Yang Terjemahan Jangan Terjemahan Baru Ada Kata Yang Hilang Yudas 1 Ayat 3 T T Yudas 1 Ayat 3 Hai Hai Segala Kekasihku Takkala Aku Menghabiskan Usahaku Menulis Surat Kepadamu Dari Hal Keselamatan Kita Bersama Sama Maka Kamu Bersungguh Merebutkan Iman Yang Memperjuangkan Iman Yang Yang Sudah Sekali Bagi Sekalian Nah Ini yang Hilang Dalam Terjaman Baru Sekali Bagi Sekalian Iman Itu Sekali Bagi Sekalian Sekali Dan Selama Selama Yang Dikaren Kepada Segala Orang Suci Jadi Iman Itu Diberikan Sekala Orang Suci Yaitu Gerija Sekali Dan Selama Selamanya Maka Iman Tidak Berubah Kalau Sampai Ada Iman Berubah Itu Bukan Iman Rasulia Itu Karangan Orang Dan Itu Namanya Angin Angin Pengajaran Bukan Batu Karang Tadi Padahal Gerija Kiritus Dibilikan Batu Karang Batu Karang Tidak Berubah Ebersus Pasal 4 14 Dan Ajaran Begitu Tidak Menyelamatkan Siapa Apu Sehingga Kita Bukan Lagi Anak Anak Yang Diombang Ambing Oleh Rupa Rupa Angin Pengajaran Sampai Ada 53 Di Sesudara Informasi Protes Karena Ada Rupa Rupa Angin Bernah Mengapa Angin Mengapa Bukan Batu Karang Karena Amin Datang Rupa Karismatik Yang saya Ikuti Berapa Puh Tahun Yang Lalu Berbeda Dengan Rupa Sekarang Sementara Raja Rasul Ya Dari Jam Napan Pertama Sampai Sekarang Itu Batu Garang Yang Berubah Itu Angin Angin Jelas Nanti Ternyata Salah Sudara Saya Rala Pelajaran Lo Ajarin Dari Allah Kalau Dari Allah Nggak Ada Allah Karena Itu Batu Batu Angin Angin Pengajaran Apa Katanya Oleh Permainan Palsu Manusia Dalam Kelicikan Mereka Yang Menyesatkan Itu Kelicikan Manusia Permainan Palsu Jangan Mau Dengan Ajaran Palsu Sebab Penuntun Sudara Meraka Harus Kembali Kepada Ajaran Yang Batu Karah Ini Kok Alam Maut Tidak Dapat Mengalah Malah Nah Untuk Itulah Kristus Jadi Raja Untuk Menuntut Kita Sebenarnya Melalui Raja Dan Untuk Itulah Kristus Jadi Raja Untuk Memberi Kekuatan Kita Dalam Pemerangan Melawan Bukan Hanya Melawan Serangan Roh Jahat Secara Pebadi Tapi Secara Tadi An Layak Ajaran Sesat Jadi Karena Di Dalam Dunia Hid Raja Tidak Senang Dengan Gereja Makanya Kalau Ada Orang Kata Saya Mau Saya Mau Percaya Yesus Tapi Tidak Usah Gereja Berarti Sudara Bagian Dari Wasa Kebelakangan Sebab Yang Diserang Wasa Kebelakangan Apa Gereja Eglis Gereja Jadi Musuh Eglis Gereja 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 Hati Hati Mas Ya Saya Pernah Tahu Ada Dari 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 Seorang Yang Pak Yahya Pak Yahya Bagian Dari Gereja 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 Padahal Yang Diselamatkan Itu Tubuh Gereja Bukan Orang Berorang Yang Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Tubuh itu apa? Gereja Jadi yang diselamatkan keresut apa? Gereja Kalau kita jual gereja perselamatkan Yang diselamatkan adalah tubuh Makanya Kiprianus Sobat Kedua mengatakan Extra Ecclesia Nula Salus Es Di luar gereja itu tidak ada keselamatan Sebab gereja adalah tubuhnya keres Keresutus Makanya jangan hanya mau ajaran-ajaran Tidak mau masuk ke gerejanya Bayangkan nanti Sebab ajaran itu dihidupi dalam gereja Dan yang akan keselamatan keresut adalah tubuh Keresutus Ini jelas ya? Nah Jadi disitulah keresutus akan memimpin kita Karena kita Gereja ini menjadi lawan daripada roja Dan dalam gereja kita mendapatkan keamanan Seperti perawannya Nur Yang memberi keamanan kepada mereka yang didalamnya Maka para bapak gereja di dalam Cukbu Dari zaman kurba mengatakan Gereja itu dilamankan perawannya Nur Ada keculak di luar sana Macam-macam ajaran Di dalam gereja kita aman Makanya sudah keculak Nama Yahweh keculak ini Kita lihat terus Tidak ada perlu juga Tidak ikut itu Tidak ikut dengan kebingungan orang itu Karena ajarannya sudah Bingung tentang tertunggal Kita tidak ikut Tidak bingung Karena kita di dalam Perawano Kita dalam Berbijak pada Batu Kana Bukan pendapat Pendapat yang macam-macam Selama saudara di luar sana Saudara akan dibingungkan terus Akan dibingungkan terus Karena apa? Akan muncul teori terus Teori terus Ajarannya baru Jelas ini ya Selama saudara di luar sana Akan dibuat di luar sana Oleh ajaran macam-macam Macam-macam Karena itu angin-angin pengajar Pengajar oleh permanan Manusia Nah baik Selanjutnya Kita baca di dalam episode Pasal 6 ayat 12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Darah dan daging Tetapi melawan Pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu Dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat Jadi roh-roh jahat itu Bukan masalah prasuka Ajaran pun Berasal dari roh-roh jahat Ajaran jahat-jahat Jahat-jahat Ajaran bidang itu Ajaran jahat-jahat Jahat-jahat Nah itu kita harus menghadapi ini Nah bagaimana kita menghadapi ini Kalau kita ajaran yang benar-benar saya tidak tahu Gitu loh Iya kan Dan Christus membimbingi gerejanya Dari abad pertama Supaya ajaran yang diberikan pada rasulnya itu tidak berubah Jadi ajaran berubah dan dikatakan baru Saudara jangan mau dengarin palsu Karena ajaran persen sudah utut diberikan Maka waktu itu gereja disebut katolik Katolik bukan agama ya Katolik dari kata Kaf artinya sesuai dengan Bolon kepenuhan Kaf bolon artinya Sesuai dengan kepenuhannya Berarti ajaran inggil itu tidak ada kekurangannya di dalam gerejanya gitu Kalau sampai kurang ditambah direvisi itu bukan ajaran yang benar-benar Gitu ya Nah Jadi Christus menuntun kita untuk tidak melalui gerejanya Orang mengalami kehidupannya melalui sakramen-sakramen Nah ini juga dihilangkan dalam kudus Hanya firman-firman Karena firman pun teori orang gitu loh Padahal akhirnya kita menyatu di gereja bukan hanya dengan firman Tapi sakramen Sakramen perjaman kudus Kenapa? Kita baca dalam Yihadis pasal 6 ayat 26 Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Jadi kalau kita tinggal di dalam kursus Ada kursus di dalam kita apa yang kita tanda? Makan jaman kudus Makan daging dan minum darahku Bukan hanya firman Firman itu hanya menuntun pada perjaman kudus Tapi perjaman kudusnya jangan yang Yang ecek-ecek kabal-kabal Dan itu hanya lambang Itu yang memimpin apa-apa Perjaman kudus yang memang berdiri para rakyat Bukan salah-salah Apalagi jadikan obat dijual sana-sini Itu penyesatan bukan itu Perjaman kudus bukan untuk penyembuhan Dan mungkin orang disembuhkan Tapi bukan itu tujuannya perjalanan kudus Perjalanan kudus adalah untuk menyatu Dengan Kristus Dan Kristus Dengan kita Ya? Apalagi Coba kita baca dari 1 Korinus Pasal yang ke 10 dan 16 Makanya kalau belajar filmat Jangan hanya mau teorinya saja Saya mau ambil teorinya tapi gak mau ibadahnya Oh gak bisa Itu sama dengan teman-teman saudara Baca resepnya obat Apakah gak pernah minum obatnya Sebelum gak? Enggak Makanya Ignatius Muridnya Rasul Yohanes Yang menjadi pimpin gereja Rusia Gereja Antiochia Pada abad kedua Dia mengganti ketiga dari Rasul Petrus Dia mengatakan Perjalanan kudus adalah Obat ketakbinasa Perjalanan kudus is the medicine of immortality Obat ketakbinasa Baca gereja yang muridnya Yohanes langsung Mana lebih tepat kan dengan perdita yang jaman sekarang Itu hanya Lambang saja Tentulah muridnya Yohanes Membita wajarin kudusnya Ya kan? Dia mengatakan itu adalah Obat ketakbinas Perjalanan Dia obat ketakbinas Abad kedua Dia mati Diadu dengan singa lapar di rumah Dan Dalam perjalanan dari Antiochia menuju rumah Mau diadu dengan singa lapar itu Dia menulis tujuh dua surat Yang suratnya masih ada sekarang Saya punya surat Makanya saya tahu Mengapa dia mati Kok tahu dari mana dia mengatakan Dari suratnya ada tujuh surat Dan ini Muridnya Yohanes Ada lagi murid Anak muridnya Rasul Yohanes Cucu muridnya Murid cucu Masih ada Jadi kalau kita ingin mengatakan Ajaran Rasul Kembali pada Tulisan-tulisan Daripada muridnya Langsung ini Mereka lebih tahu Ajaran Rasul Daripada kita yang sekarang ini Jangan Nafsul yang lantap Maunya sendiri Yang tidak sesuai Dengan yang diajarkan Rasul Yang masih ada Di Terkulis sekarang Di dalam tulisan Para muridnya Langsung Pada Sejaman Dengan para Rasul Makanya kalau ada Ajaran yang tidak sesuai Dengan itu Itu ajaran sesuai Biar orang dikatakan Baru Mendaftaran baru Daripada kudus Nggak bisa Muridnya Rasul Yang tahu tentang Apa yang diajarkan Ya kan Nah Terusnya Jadi dengan Demikian Kita melihat Bahwa Kristus Menuntun kita Ini dalam Gerejanya Melawan Ajaran-ajaran sesat Dan Menuntun kita Memberikan kita Kekuatan Melalui Sakramen Di dalam Sakramen Itu kita Menerima Tambahan Karunia Rokudus Kita baca Di dalam 1 Korintus 12 Ayat 13 Sebab Dalam Satu roh Kita semua Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Baik budak Maupun orang Merdeka Telah dibaptis Menjadi Satu tubuh Dalam Satu roh Kita semua Dibaptis Jadi Baptisan Tidak ada Rokudus Bekerja Maka Tidak mungkin Tidak hanya Segera Lama Kalau Rokudus Bekerja Dalam Baptisan Masalah Dan Dikatakan Tidak Menyelamatkan Baptisan Menyelamatkan Itu bukan Ajaran Alkitab Satu Petrus Masalah 3 Ayat 20 21 Satu Petrus Masalah 3 Ayat 20 21 Yaitu Kepada Roroh Mereka Dahulu Pada Waktu Nuh Tidak Tidak Kepada Allah Ketiga Allah Tetap Menanti Dengan Sabar Waktu Nuh Sudah Mempersiapkan Bah Teranya Dimana Hanya Sedikit Yaitu Delapan Orang Yang Diselamatkan Oleh Air Bap Jadi Yang Lain Ditinggelam Dan Air Bap Yang Delapan Diselamatkan Oleh Air Bap Jadi Air Bap Itu Menyelamatkan Mereka Betul Air Bap Air Menyelamatkan Mereka Menyelamatkan Dari Kabinasa Kabinasa Air Bap Satu Juga Kamu Sekarang Juga Berarti Kalau Mereka Diselamatkan Oleh Air Bap Kamu Juga Juga Kamu Sekarang Diselamatkan Diselamatkan Oleh Kiasannya Kiasannya Nyai Yaitu Baptisan Nyai Air Jadi Jadi Kita Kalau Mereka Diselamatkan Oleh Air Bap Kita Dijak Selamatkan Oleh Kiasannya Apa Itu Air Bap Yaitu Baptisan Menyelamatkan Tidak Ajaran Mengatakan Baptisan Tidak Ajaran Cesat Yang Membah Saudara Jauh Dari Benar Karena Dalam Baptisan Ruh Kudus Bekerja Tadi kan 1 Kudus 12 Saya 13 Kita Disatukan Dengan Kematian Dan Kematian Yesus Itu Yang Menyebab Bukan Akhirnya Ini Proses Pembawa Penyatuan Kepada Kematian Nah Bukan Hanya Baptisan Saja Tapi Juta Selanjutnya Kembali Kepada 1 Korintus 12 13 12 13 1 Korintus 13 Sebab Dalam Satu Roh Kita Semua Baik Orang Yunan Yahudi Orang Yunani Baik Budak Orang Merdeka Telah Dibaptis Menjadi Satu Tubuh Jadi Baptisan Itu Menyatuan Kita Dengan Gereja Bukan Tentu Pesan Gitu Aja Untuk Apu Apacaran Menjadi Satu Tubuh Tubuh Itu Apa Bidah Terus Dan Kita Semua Diberi Minum Dari Satu Roh Apa Minum Dari Cawan Cawan Apa Cawan Perjamuan Berarti Kalau Gitu Ketika Kita Menterima Perjamuan Apa Yang Kita Terima Tambahan Kawannya Rok Oleh Kan Itu Dalam Dari Dari Orba Depannya Gereja Itu Bukan Mimbar Itu Kalben Yang Mimbar Depannya Gereja Itu Altar Gereja Perjamuan Kutus Dilayangkan Karena Itu Tujuan Kita Gereja Bukan Dengan Kotba Untuk Menyatu Dengan Tubuh Dan Darah Yesus Karena Kalau Kita Menyatu Dengan Tubuh Dan Darah Yesus 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 Ada Dalam Kita Kita Di Dalam Yesus Ini yang Hilang Dari Seluruh Perang Pada Di Pemimpin Sekali Dan Hampir Dan Seluruh Ya ada Masa Dakan Tapi Maksudah Sudah Lain Hanya Kenangan Hanya Apa Ya Lambang Maksudah 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 Bukan Bukankah Cawan Pengucapan Syukur Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Adalah Persekutuan Dengan Darah Kristus Nah Jadi Kalau Itu Distambah Persekutuan Dengan Darah Kristus Bukan Lampang Itu Nah Gimana Terjadi Ya Rasanya Tetap Anggur Tentang Dengan Rokudus Yang Membuat Menjijak Pada Satu Tuhan Yang Tidak Bisa Dilat Lampang Maksudah Apa yang terlihat oleh mata Berbeda Apa yang sungguhnya Terjadi Pada waktu Pertisan Yang terlihat oleh mata Orang Masa oleh Air Tapi Terjadi Orang Tidak Kematian Dan Kepatian Kristus Pada Waktu Pertjaman Buda Orang Lihat Makan Roti Dan Anggur Tapi Yang Terjadi Dalam Roh Adalah Dita Dengan Tuguh Dan Kristus Kristus Itulah Namanya Misteri Teruskan Bukankah Roti Yang kita Pecah Pecahkan Antalah Persekutuan Dengan Tubuh Kristus Jadi Paulus Percaya Itu Tubuhnya Terus Bukan Sekedar Lambang Sebab Kalau Arti Itu Lambang Saja Coba Coba Baca 1 Kota 18 11 Ayat 28 Karena Itu Hendaklah Tiap Tiap Orang Menguji Dirinya Sendiri Dan Baru Sesudah Itu Ia Makan Roti Dan Minum Kenapa Terus Muji Diri Makan Aja Bukan Roti Biasa Betul Kan Kenapa Terus Muji Diri Bukan Apa Apa Makan Aja Kalau Sudah Lelepar Kepada Anjing Sampai Rontok 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 Jatuh Rontok Sampai Rontok 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 Dari cawan Dipotong Apanya Karpet Karpetnya Dibakar Bapur Dibur 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 Kalau Dibur 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 Anjing Karena Jadi Konsep Kekudusan Dibur 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 Makanya Tidak Muncul Orang Kudus Karena Konsep Kudus Kudus Dibur Terus Kita Baca Selanjutnya Yang Sebelas Iya Itu Tadi Sebelas Tadi Belum Selesai Sabtu Konklus Sebelas Ayat 28 Karena Itu adalah Siap Orang Mengudi Dibur Dan Baru Susu Itu Makan Roti Dan Minum Dari Cawa Itu Karena 29 Barang Siapa Makan Dan Minum Tanpa Mengakui Tubuh Tuhan Nah Kalau Kalau Orang Ngaku Roti Itu Punya Tuhan Apa Katanya Iya Mendatangkan Hukuman Atas Dirinya Bahaya Berapa Banyak Orang Di Hukum Nanti Ambil Perjalan Kudus Tidak Percaya Itu Tuhan Berapa Banyak Itu Nanti Dan Jaman Itu Hukum Terus 30 Sebab Itu Banyak Diantara Kampai Lemah Dan Sakit Lambang Bisa Membuat Lemah Dan Sakit Lambang Apa Itu Terus Dan Tidak Sedikit Yang Meninggal Tidak Sedikit Yang Yang Di Jaman Itu Masih Ketika Untuk Menyatakan Apa Menyatakan Apa Kehadiran Allah Di Dalam Kerja Dari Orang Yahudi Kepada Orang Kudus Ini Tapi Kalau Begitu Berdasarkan Ajaran 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 Baktisan Lambang Bajaran Kudus Lambang Tidak Ada Karena Efeknya Kita Lihat Efeknya Dikat Bacara Mata Tetap 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 Sama Seperti Yesus Dikat Cara Mata Manusia Biasa Nanya Maria Tapi Efeknya Keluar Dari Tubuhnya Kuasa Dibisa Bangkit Dan lain Itu Benda Mungkin Manusia Biasa Sama Dengan Sakramen Dengan Sakramen Itu ada Karena Perpanjangan Dari Inkarnas Kristus Kristus Menyelamatkan Kita Dengan Benda Jasmani Yaitu Maka Sarana Menyatu Dengan Dia Dengan Benda Jasmani Yaitu Sakramen Jangan Dipisahkan Ini Memeratakan Satu Persatuan Merupakan Sebab Dan Habit 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 Kamu Seperti Beli Obat Yang Memeratakan Tidak Ada Gunanya Karena Pada Ini Harus Harus Disitu Kristus Menuntun Kita Disitu Kristus Memberikan Kekuatan Sakramen Perjamuan Sakramen Krisma Dimana Kita Menerim Pengurangan Itu Sakramen Perjamuan Dan Sakramen Pengakuan Dosa Itu kan Katol Bukan Alkitab Kita Baca Dalam Yohanes Pasal 20 Ayat 23 Kalau Tiba Ikuti Mereka Yang Ikuti Alkitab Jangan Dibalik Kita Baca Kisar Yohanes 20 Ayat 23 Kalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Ayat 21 22 22 23 Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Menghempusi Mereka Dan Berkata Terima Ruh Kudus Nah Itulah Pentah Bisan Yang Dilakukan Yesus Pada Murid Kudus Dan Puasa Yang Diberikan Terus Terima Ruh Kudus Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosa Yang Dianpuni Dan Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Dos Siapa Yang Diberi Puasa Mengganti Para Rasul Bukannya Mereka Dapat Mengampuni Dosa Roh Kudus Yang Bekerja Mereka Maka Diberikan Terimalah Ruh Kudus Kalau Jalung Berjati Mau Jalung Dosa Apa Katanya Kalau Ruh Kalau Ruh Malah Ada Orang Data Manku Dosa Ingat Anakku Aku Manusia Biasa Aku Dapat Mengampuni Dosa Siapapun Hanya Alham Mampuni Tetapi Karena Sabda Kristus Ketika Bangkit Mengatakan Bareng Siapa Dosanya Kau Akuni Dosanya Diampuni Dan Bareng Siapa Dosanya Ternyata Ada Maka Kami Diberi Dosa Apa Yang Telah Kau Akui Pada Diri Yang Nilai Baik Yang Kau Muntah Tidak Bahkan Malu Ata Kau 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 Hanya Allah Hanya Dosa 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 Itu doanya Jadi Tidak ada Imam bisa Mengampuni manusia Tidak ada Rondus Yang bekerja Melalui Rahmat Keimaman Yang Dimininya Makanya Ada Sakramen Pengalahan Dosa Ini Tidak ada Hilang Lagi Dari Rondus Siapa Dosanya Kau Buni Yang Buni Siapa Dosanya Kau Yang Ada Sakramen Sakramen Sarana Dimana Allah Bekerja Melalui Rohnya Dan Kristus Memimpin Kerja Untuk Menuntun Kepada Kemuliaan Jadi Jangan Hanya Kata Firman Firman Saja Tapi Tumpah Juga Ngejar Ini Gitu Jangan Hanya Teori Disini Tidak Tidak Membawa Kemana Mana Saudara Kali Hanya Teori Firman Firman Apalagi Firman Taksibannya Sendiri Sendiri Lebih Bahaya Lagi Jangan Memper Gemuk Otak Gemuk Kanah Gatin Memor Sama Terasa Nah Disini Akhirnya Kristus Mengalahkan Kematian Itu Nanti Di Dalam Kita Karena Melalui Perjalan Kudus Ini Melalui Batisan Kita Disatukan Ke Banditannya Sehingga Kita Nanti Ikut Dalam Batisan Dalam Di Dalam Roma Lima Roma Lima Ayat 11 Demikianlah Hendaknya Kamu Memandangnya Bahwa Kamu Telah Mati Bagi Dosa Tetapi Kamu Hidup Bagi Allah Dalam Yesus Kristus Akhir Apa Itu Kayakannya Dengan Batisan Ayat 5 Ayat 5 Kapan Waktu Dipaktis Ayat Puluhnya Terus Kita Juga Akan Menjadi Satu Dengan Apa Yang Sama Dengan Kepang Kapan Nanti Akhir Kepang 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 Ada Ada Kalau Kita Menjadi Sapa Yang Sama Dengan Kepatian Dari Waktu Batisan Kamu Juga Menjadi Apa Yang Sama Dengan Kepang Sama Juga Berjaman Kudus Tadi Ayat Pasal 6 Ayat 58 Ayat 58 Pasal 6 Yohannus 6 Ayat 58 Yanus Kita Mengatakan Ada Prosesnya Yaitu Melalui Satu Dosan Patisan Krisma Itulah Cara Yesus Mengalahkan Kuasa Kegelapan Di 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 Dalam Nah Kalau Kuasa Kegelapan Ini Sudah Kalau Pada Akhirnya Semua Orang Yang Diselamatkan Sudah Masuk Dalam Limpup Iman Yang Terakhir Kristus Akan Mengalahkan Musuh Musuh Yang Terakhir Akan Adalah Kemati Tetapi Akan Dibunduk Kepada Menyerahkan Kuasanya Kembali Kepada Bapak Sehingga Semuanya Satu Dalam Bapak Aku Dalam Aku Aku Dalam Engkau Kita Di Dalam Dia Sehingga Segala Suatu Adalah Allah Di Dalam Semua Satu Korintus 15 Satu Korintus 15 Ayatnya Yang Ke 28 Mulai 25 Karena Ya Harus Memegang 22 1 Korintus 15 22 Karena Sama Seperti Semua Orang Mati Dalam Persekutuan Dengan Adam Demikian Pula Semua Orang Akan Dihidupkan Kembali Dalam Persekutuan Yang Kristus Pertama Pertama Melalui Iman Kedua Melalui Baktisan Ketika Dalam Kehidupan Doa Kita Dan Ketempat Dalam Selalu Setia Di Dalam Mengambil Ketika Dari Perjaman Kudus Itulah Pasuk Bukan Hanya Konsep Dota Terus Ayat 23 Tetapi Tiap-tiap Orang Yang menurut Urutannya Urutan apa Urut untuk Hidupkan Kristus Sebagai Buah Suluh Sesudah Itu Mereka Yang menjadi Miliknya Pada Waktu Kedatangannya Jadi Tujuan Sakramen Ajaran Gereja Semuanya Itu adalah Untuk Mempersiapkan Kita Pada Kehidupan Zaman Yang Kedatang Maka Dalam Mengakunan Ada Urutannya Maka Dalam Mengakunan Iman Dukit Sebelah Dikatakan Aku Menunggu Kegambitan Orang Orang Mati Itu Tujuan Kita Menunggu Itu Diberikan Kita Sarana Saranya Firman Sakramen Semuanya Untuk Menunggu Kebangkitan Orang Mati Urutannya Tersejulu Sebagai Apa Sebagai Titik Pijatnya Kebangkitan Itu Ayat 23 Tadi Tetapi Tiap Orang Menurut Urutannya Kristus Sebagai Buah Sulung Sesudah Itu Mereka Yang menjadi Miliknya Pada Waktu Kedatangannya Kita Menerima Itu Jangan Jangan Mereka Sakramen Ya Itu Jangan Sesat Yang Mereka Sakramen Jangan Hanya Mereka Firman Firman Ya Sebelum Ada Alkitab Ada Gerija Dulu Ingat Ini Dan Gerija Hidup Karena Apa Dari Sakramen Bukan Dari Kitab Ini Belum Ada Ini Ini Catatan Keluar Dari Pengalaman Gerija Pengalaman Hidup Dalam Sakramen Dalam Jangan Makanya Tidak Cukup Kembali Pada Alkitab Ya Teruskan Ada Lompat Kemudian Ya Kemudian Tiba Kesudahan Nah Kalau Semua Orang Yang Percaya Sudah Jumlah Genap Sesuai Dengan Dengan Rencana Alat Yang Dikita Allah Dan Orang Dibangkitkan Yang Percaya Ini Kesudah Tiba Nah Krisis Apa Yang Dilakukan Krisis Dengan Kuasa Yang Diberikan Padanya Bapak Teruskan Ada Berubat Yaitu Dalam mana Ia menyerahkan Kerajaannya Kepada Allah Nah Itu Nanti Pada akhirnya Kuasanya Menjadi Raja Diserahkan Pada Bapak Total Bapak Sudah Menyatu Dalam Kuasanya Dan Terus Sudah Ia membinasakan Segala Pemerintah Kekuasaan Apa Kemerintah Kekuasaan Dan Kekuatannya Kekuatan Jahat Itu Pantai-antai Iblis Datalah Semua Makanya Kita Sekarang Pekerangan Dengan Iblis Ini Perjuangan Kita Bukan Melawan Darah Dan Daging Tetapi Melawan Pemerintah Pemerintah Kuasa Kuasa Ini Iblis Pada Saat Itulah Kekuasaan Itu Menyatu 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 Karena Manusianya Sudah Menyatu Dengan Bapak Sehingga Allah Di Dalam Semua Semua Teruskan 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 Mengapa Terus Dianggap Tuhan Dan Dianggap Jadi Tuhan Salah Satunya Untuk Selamat Al Makanya Tidak Perlu Lagi Kuasa Itu Dipisahkan Kresos Dinyatu Kuasanya Dengan Bapak Karena Keselamatan Sudah Seluruh Terus Sebab Segala Sesuatu Telah Dilakukannya Di bawah Kakinya Tetapi Kalau Dikatakan Bahwa Segala Sesuatu Telah Ditaklukkan Maka Teranglah Bahwa Ia Sendiri Siapa Ia Sendiri Bapak 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 Ia Sendiri Jadi Bapak Yang Telah Menaklukkan Sekolah Dibawah Kristus Tidak Termasuk Di Dalam Jadi Bapak Tidak Takluk Khusus Kepada Mesias Terus Tetapi Kalau Segala Sesuatu Telah Ditaklukkan Di Bawah Khusus Maka Ia Sendiri Sebagai Anak Akan Menaklukkan Dirinya Di Bawah Dia Yang Telah Menaklukkan Segala Sesuatu Di Bawah Di Bawah Supaya Alam Menjadi Semua Di Dalam Semua Menyaduk Dengan Allah Allah Beranak Jawabat Menjadi Semua Di Dalam Semua Nah Sebenarnya Tugas Kristus Menggunakan Kuasanya Salah Karena Diantep Menjadi Tuhan Dengan Segala Kuasa Itu Tuganya Adalah Mengalahkan Iblis Dan Untuk Selamat Beras Ya Ini Artinya Kristus Menjadi Jadi Kerajaan Kristus Dan Kedudukannya Sebagai Raja Adalah Kedekal Kalau Gitu Dia Adalah Hamasyah Dalam Sisinya Sebagai Raja Jelas Dia Sang Kristus Dalam Sisinya Sebagai Raja Lalu Sisinya Sebagai Imam Bagaimana Sisinya Sebagai Imam Tugasnya Imam Adalah Untuk Mengorbankan Korban Ada Lima Korban Dari Baca Baca Dari Imamat Satu Sampai Tujuh Jujul Jujurnya Saja Imamat Satu Korban Bakaran Korban Korban Sajian Korban Sajian Korban Keselamatan Korban Penghapus Dosa Korban Dosa Terus Korban Apa Korban Penghapus Dosa Korban Dosa Penghapus Dosa Baru Penghapus Dosa Jadi Berapa Korban Ada Lima Ini Adalah Sisi Sisi Dari Korban Korban Yesus Merupakan Gambar Dosa Karena Kita Tidak Sama Berbit Tata Bernagel Saya Nggak Usah Menghidara Ini Kalau Lembakan Tata Bernagel Saya Tidak Asil Jadi Korban Korban Di Dalam Perjanjian Allah Itu Adalah Bayang Bayang Korbannya Yesus Yesus Yang mengenali Korban Korban Dan Lima Macam Korban Sisi Sisi Makna Dari Korban Yesus Oleh Karena Tetap Yesus Datang Dikatakan Oleh Yohanes Yohanes 1 9 Terah Yang Sesungguhnya Ayat 29 Pada Keesokan Harinya Yohanes Melihat Yesus Datang Kepada Dikir Berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Yesus Disebut Anak Gembara Mengenapi Korban Korban Dalam Bersan Jena Makanya Dia mengatakan Di dalam Markus Pasal Yang ke 10 Ayat 45 Karena Karena Anak manusia Juga Datang Bukan untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Tebusan Memberikan Memberikan Nyawanya Untuk Tebusan Bagi Banyak Orang Kenapa Tidak Semua Orang Karena Tidak Semua Orang Tidak Percaya Meskipun Semua Orang Diinginkan Untuk Selamat Yang Menghendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Dan Memperoleh Pengetahuan Akan Kebenaran Ada Orang Sudah Dipetis Tidak Selamat Itu Tidak Cocok Menghendaki Semua Diselamat Diselamatkan Ya 2 Petrus 3 9 Tuhan Tidak Lelai Menepati Janjinya Sekalipun Ada Orang Yang Menganggapnya Sebagai Kelalayan Tetapi Ya Sabar Terharap Kamu Karena Menghendaki Supaya Jangan Ada Yang Binasa Jangan Ada Yang Binasa Maka Tidak Mungkin Ada Yang Ditabdilkan Untuk Binasa Karena Allah Tidak Menginginkan Manusia Binasa Allah Menginginkan Semua Manusia Menerima Keselamat Jelas Tetapi Kan Manusia Punya Ganda Bebas Ada Yang Mau Menerima Ada Yang Tidak Maka Tidak Mengantakan Aku Menjadi Korban Untuk Semua Orang Aku Menjadi Korban Untuk Banyak Orang Banyak Yang Percaya Tapi Banyak Juga Yang Tidak Mau Percaya Nah Dengan Cerapa Khusus Jadi Korban Dengan Jalan Disalip Penyalipannya Itu Tubuhnya Itu Wujud Dumbanya Atau Pinatannya Yang Disalip Salipnya Itu Masberatnya Deritanya Sapitnya Perik Matahari Itu Api Yang Membakar Jelas Jadi Dengan Dia Suci Salipan Dibakar Sebagai Korban Maka Dikatakan Dan Ini Bukan Hanya Korban Lima Itu Saja Korban Harian Ada Dua Korban Pasca Sekali Selaut Dan Korban Pendamaian Pada Hari Raya Pendamaian Juga Sekali Selaut Itu Semua Diketampi Di Dalam Tersebut Maka Dikatakan Salah Satunya Satu Korban Lima Itu Juh Buanglah Ragi Yang Lama Itu Supaya Kamu Menjadi Adonan Yang Baru Sebab Kamu Memang Tidak Beragi Sebab Anak Domba Pasca Kita Kita Terah Disemli Yaitu Kristus Anak Domba Pasca Disuk Salah Satunya Anak Domba Pasca Kita Telah Disemli Kapan Di Atas Salih Itu Kristus Jadi Kristus Itulah Korban Yang Mengenapi Semua Korban Nah Karena Korban Kita Duda Sebelih Makanya Orang Preser Tidak Harus Mempersembahkan Korban Lagi Agama Yahudi Itu Agama Mahal Karena Setiap Kali Yahudi Yang Asli Yang Benyak Sekarang Karena Korban Itu Hanya Boleh Dilakukan Di Mait Allah Makanya Agama Yahudi Yang Sekarang Tidak Sama Dengan Agama Orde Dan Itu Tidak Lebih Tua Dari Agama Tentu Munculnya Sama Pada Agad Yang Sama Itu Agama Yahudi Yang Sekarang Agamanya Talmud Tafsiran Para Rabbi Tafsiran Para Rabbi Tafsiran Para Rabbi Dari Percatian Nama Kumpul Jadi Satu Namanya Kitab Talmud Gitu Makanya Ketika Dara Tersen Latah Ikut Ke Israel Merayakan Hari Raya Pendame Hari Raya Pondok Daun Ini Ngapain Gitu Itu Sudah Dikenapinya Dalam Yesus Ini Orang Lata Tau Kitab Gitu Loh Semua Itu Hanya Bayang Bayang Wujudnya Kris 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 Polusnya Dua 16 Dan 17 Karena Itu Janganlah Kamu Biarkan Orang Menghukum Kamu Mengenai Makanan Dan Minuman Makanan Dan Minuman Terus Atau Mengenai Hari Raya Bulan Baru Atau Hari Raya Bulan Baru Apa Lagi Ataupun Hari Sapat Hari Sapat Apa Terus 17 Semuanya Ini Hanyalah Bayangan Semua Ini Hanya Bayangan Kata Kita Suci Terus Dari Apa Yang Harus Datang Sedang Wujudnya Ialah Kristus Jangan Merayakan Minuman Yahudi Rumah Bayangan Ikut Kata Yahudi Ngapain Kalau Kita Merayakan Merayakan Kristus Pelahirannya Pembaptisannya Penyelentannya Semua Kristus Yang Mengenai Kristus Bukan Hanya Semua Peristiwa Sejarah Kristus Sampai Sekarang Dari Jaman Dulu Tidak Berubah Sebab Kita Bukan Orang Yahudi Lagi Dan Memang Tidak Pernah Yahudi Jelasin Ya Nah Disitulah Kristus Akhirnya Mengenapi Korban Berjanjian Korban Berjanjian Lama Setelah Dibatar Apa yang Berjanjian Habis Habis Jadi Abu Kristus Setelah Jadi Korban Bangkit Lagi Korbannya Hilang Tidak 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 Berarti Jadi Korban Apa Korban Sekali Dan Untuk Selamat Selamanya Itulah Sebabnya Mengapa Kita Tidak Harus Beli Kamping Beli Sapi Setiap Kali Kita Berdosa Berdosa Orang Yahudi Orang Perjanjian Lama Itu Agama Baru Tidak Lebih Tidak Agama Kisan Ortodoks Tidak Setelah Munculnya Sama Hanya Mereka Menekan Pada Sisi Hukum Parasol Menekan Pada Pengenapan Membuat Di Dalam Yesus Tidak Talmud Talmud Kitab Talmud Kitab Talmud Sesudah Untuk Menaksudkan Pertanyaan Lama Ya Sekarang Adama Yang Sekarang Nama Khusus Tidak Adama Yang Sekarang Semuanya Menunggu Talmud Jadi Kalau mereka Dikatakan Perjanjian Lama Enggak Juga Mereka Tidak Melaksanakan Perjanjian Lama Kenapa Baik Tidak Ada Perban Tidak Imam Tidak Ada Itu Agama Baru Jadi Kita Lebih Bisa Mengklaim Pengenapan Perjanjian Lama Karena Perbannya Masih Ada Imam Masih Ada Kita Masih Punya Matah Pantai Imam Korbannya Masih Ada Tapi Bukan Korban Tapi Korban 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 Ya Akhirnya Korbannya Jadi Kekal Kenapa Karena Tubuh Yang Dikorbankan Itu Bang Kejari Kemati Tubuh Yang Dikorbankan Itu Dibakkan Orang Yesus Di Perlah Baik Sur Untuk Apa Dipersembahkan Dalam Perjanjian Lama Siapa Yang Mempersembahkan Hasil Korban Kehadapan Allah Di Dalam Ruangan Kudus Imam Berarti Dengan Kristus Membawa Tubuhnya Kehadapan Allah Dia Jadi Apa Sekarang Jadi Imam Yesus Itulah Korbannya Dan Imamnya Sekaligus Nah Karena Dia Imam Kalau Kita Berdosa Tidak Perlu Jumlah Kambing Mati Sehingga Dia Mengantari Kita Dengan Allah Karena Dia Sudah Korban Maka Hanya Ada Satu Pengantara Keselamatan Allah Dan Manusia Jadi Kristus Kristus Adalah Imam Yang Kekal Dan Kurban Yang Kekal Itu loh Artinya Keselamatan Kejamin Karena Karena Kita Sudah Punya Kurban Imam Yang Yang Ada Disan Padahal Mendekatnya Manusia Padahal Harus Ada Imam Dan Ada Korban Karena Korban Kita Ini Kekal Dan Selalu Ada Di Adakan Allah Berarti Jaminan Jaminan Untuk Mendekati Allah Itu Selalu Ada Itulah Artinya Jaminan Keselamatan Itu Bukan Karena Kita Berdestinasi Sudah Ditadir Bukan Itu Ini Loh Maka Kristus Di Jalan Naki Keselamatan Sekaligus Jadi Raja Tapi Juga Jadi Jaminan Nah Bedanya Keimaman Yesus Dan Keimaman Harun Adalah Keimaman Harun Itu Keimaman Warisan Keturunan Siapa Yang menjadi Imam Ya Anak-anaknya Harun Ya Kalau Bukan Anaknya Harun Ya Gak Bisa Gitu Tuhan Yesus Ini Bukan Keturunan Lewi Bukan Keturunannya Harun Gimana Bisa Jadi Imam Itu Tanya 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 Perjanjian Lama Mengatakan Ada Dua Jenis Keimaman Keimaman Menurut Aturannya Harun Dan Keimaman Menurut Melgi Sedek Baca Dalam Perjadian Pasal Yang Ke 14 Ayat 18 Sampai 20 Melgi Sedek Raja Salam Membawa Roti Dan Anggur Seorang Imam Allah Yang Maha Tinggi Nah Kalau Imam Itu Biasanya Bawa Apa Bawa Kambing Dan Domba Ini Bawa Roti Dan Anggur Mengingatkan Apa Kita Berjamuanku Duduk Ayat 18 14 Ayat 18 Ya kan Loh Ada Imam Bukan Bawa Kambing Bawa Bawa Sapi Kau Bawa Roti Dan Anggur Ini Bayang Bayang Nanti Bahwa Korban Itu Akan Dipenuhi Dalam Roti Dan Anggur Jangan Jangan Kata Yang Berindulah Untuk Menyatu Dengan Itu Yang Sah Tapi Bukan Yang 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 Ya Nah Adanya Roti Dan Anggur Ini Adanya Imam Ini Dikatakan Ada Nggak Dalam Kisah Kapan Melkisah Dilah Kapan Dia Mati Siapa Bapaknya Siapa Mamanya Kapan Dia Dia Jadi Imam Kapan Dia Selesai Jadi Imam Maka Itu Simbol Imam Dia Imam Diangkatnya Bukan Karena Angkuran Manum Makas Makanya Bukti Bahwa Keimaman Harun Itu Tidak Sempoh Di Dalam Nasmer 110 Ayat 4 1 1 4 Demikianlah Firman Tuhan Kepada Tuhanku Firman Yahweh Kepada Tuhanku Pada Dia Yang Diangkat Jadi Tuhan Duduklah Di Sebelah Kananku Sampai Keput Musuh Musuh Menjadi Tumpuan Kakimu Inilah Membuat Tentang Kristus Yahweh Berkata Pada Tuhan Maksudnya Ya Terus Makan Ini Salah Ini Tuhan Pada Tuhanku Ya Jangan Lagi Tuhan Tuhan Tongkat Keputamu Akan Diulurkan Tuhan Dari Sion Memerintalah Diantaramu Semu Tiga Pada Hari Tentaramu Bangsamu Merelakan Diri Untuk Maju Dengan Menghiaskan Kekudusan Dari Kandungan Fajar Tampil Bagimu Keremajaan Seperti Embun Pasukan Kekudusan Kalau Bapak Pasukan Biasanya Yang Terperisai Kalau Pegang Kekudusan Terakhir Masukkan Rohan Ini Berbicara Dengan Orang Orang Miliknya Tris Tris Terus Tuhan Telah Bersumpah Dan Tidak Akan Menyesal Engkau Adalah Imam Untuk Selama Laman Yang Menurut Melki Sedek Nah Raja Ini Tuhanku Ini Tuhan Ini Menjadi Menurut Menurut Melki Sedek Berarti Kalau begitu Dengan Nung Buat Ini Keimaman Harun Harus Ancang Ancang Mau Dilenyapkan Diganti Keimamanya Melki Sedek Yang Modelnya Kayak Itu Lagi Nah Inilah Yang Dikatakan Dalam Ibrani Tujuh 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 Adimab Tujuh Satu Satu Sebab Melki Sedek Adalah Raja Salem Dan Imam Allah Yang Maha Tinggi Melki Sedek Adalah Raja Salem Imam Allah Yang Maha Tinggi Dia Pergi Menyongsong Abraham Ketika Abraham Kembali Dari Mengalahkan Raja Raja Dan Memberkati Dia Soalnya Gini Kalau Abraham Itu Pemilik Janji Orang Lewi Dan Harun Itu Keluarnya Dari Abraham Sebagai Petor Abraham Abraham Sendiri Itu Tunduk Padahal Kisah Berarti Kalau Gitu Ke Imam An Yang Lebih Tinggi Yang Harun Yang 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 Makanya Taurat Lebih Rendah Dari Kalau Orang Ada Menara Kita Harus Yahweh Kita Harus Ketorat Lahir Orang Buduh Ya Ini Baca Mengerti Aku Tidak Bukis Bidah Itu Kan Kalau Comok Comok Tidak Bisa Ada Ilmunya Mungkin Bahaya Jangan Hanya Merasa Ini Dikuji Orang Mau Ngajar Bahaya Kenapa Yang Kepus Dikajar Kalau Mau Ngajar Memang Nenek Niatnya Untuk Mengajar Tepenaran Bukan Untuk Dibuji Orang Ya Dan Harus Belajar Tepenaran Saudara Saudaraku Janganlah Banyak Orang Diantara Kamu Mau Jadi Guru Sebab Kita Tau Bahwa Sebagai Guru Kita Akan Diakini Menurut Ukuran Yang Lebih Berat Kalau Mau Jadi Guru Ilmunya Harus Mumpuni Dan Yang Diberitakan Bukan dirinya Korintus 4 Terima 2 Korintus 4 Terima Demikian Tetapi Kuasailah Dirimu Sebab Bukan diri Kami Yang Kami Beritakan Tetapi Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Diri Kami Sebagai Hambamu Karena Kehenak Yesus Inilah Sikapnya Padahal Menjadi Pemberita Injil Bukan diri Kami Yang Tidak Beritakan Tapi Kristus Yesus Sebagai Tuhan Dan Kami Sebagai Ham Harus Itu Kalau Tidak Bahaya Kita Kena Hukuman Lebih Besar Nah Kembali Kepada Kepada Melkis Sedek Tadi Ibrani 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 Memberikan Seper Sepuluh Dari Semuanya Menurut Arti Namanya Melkis Adalah Pertama Raja Kebenaran Dan Juga Melki Itu Dari Kata Malak Melek Artinya Raja Sedek Itu Dari Sedekah Sedekah Sotik Kalau Bahasa Arab Kalau Bahasa Arab Malikul Sotik Itu Raja Yang Sotik Yang Benar Yang Adil Melkis Sotik Melkis Adalah Pertama Raja Kebenaran Dan Raja Salem Yaitu Raja Damai Sejahtera Tiga Ia Tidak Berbapah Tidak Beribu Tidak 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 Persis Harinya Tidak Berawal Hidupnya Tidak Berkesudahan Dan Karena Ia Dijadikan Sama Dengan Anak 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 Tidak Ia Tetap Menjadi Imam Sampai Selama Ia Tidak 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 Memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik. Ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, kalau begitu. Bagusah diberkati lebih tinggi dari Abraham. Berarti dari keimaman hak. Harun. Ayat 8. Dan disini manusia, manusia farah menerima persepuluhan. Dan disana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ya, maksudnya semal ke saja. Sini Abraham maksudnya. Manusia farah memberikan persepuluhan. Sana dia hidup karena tidak ada akhir. Akhirnya maksudnya Yesus. Terus? 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantara Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Nah, oleh siapa? Oh, Lema ke saja. Lewi kan orang-orang imam. Persepuluhannya dipungut pelari Abraham. Karena Abraham yang memberikan persepuluhan. Persepuluhan kepada Melkisar. Mengapa teruskan? Yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh Bapak leluhnya. Ketika Melkisar menyongsong Bapak leluhnya itu. Ya. Terus? Terus? Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan? Nah, imamatnya Lewi harus ini yang sempurna. Kenapa ada membuat tanah ada imam lain? Menunjukkan imamatnya Lewi ini tidak sempurna. Nah, makanya yang sudah di imamat abang leluhnya. Ketika saya kejangan kembali ke imamat Lewi. Mengingguti aturan makanan. Merayakan ini, merayakan itu. Pakai sofa, apa itu. Ibadah pakai itu. Yang pakai tanduk itu. Itu orang yang hukis semuanya itu. Bayang-bayang. Ini banyak orang disesatkan oleh pendeta-pendeta ini. Karena tidak melihatnya dari kacamata seutunya. Teruskan. S12. Ayat 11. B. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar. Menurut peraturan Menteri Sadai. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. S12. Sebab jika imamat berubah. Dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Nah, kalau keimamannya berubah. Hukum Tauratnya juga berubah. Kita ke bawah imam Taurat dan imamat Menteri Sadai. Ngapain ikut hukum Taurat yang lama. Kalau imamannya berubah, hukumnya juga berubah. Berarti hukum kita bukan hukum Taurat lagi. Hukum kita adalah hukum kasih karuni. Nah, gitu loh. Selanjutnya ya? Terus sekarang. Ayat 13. Sebab ia yang dimaksudkan di sini. Termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mesbah. Ayat 14. Ya, suku lain suku apa? Terus ya. Ayat 14. Sebab terlalu ketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Ya, jadi kalau kemah-mahnya menurut Harun, Yesus tidak pernah jadi imam. Sebab dia bukan dari suku lah. Dia suku di Yeru. Dan maka kalau Yesus jadi imam, harus imam model lain. Model apa? Model. Makanya hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan bagi kita. Ya, memang tidak dibatalkan oleh Yesus, tapi dikenal. Kerangkanya tetap Taurat, isinya Yesus. Gitu loh. Makanya ibadah-ibadah orang Taurat itu, makanya masih seperti Taurat. Tapi isinya Yesus sekali gitu loh. Tidak bisa diubah untuk membuat sendiri. Ben, bakal itu dari makhluk, itu merintah dari dalam kita. Cara ibadah menurut Alkitab, satu-satunya ibadah yang diberikan, ya yang diberikan pada Nusa itu tetap dilakukan para rasul. Hanya di, dimanai sejarah Chris? Chris. Teruskan. Ad 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkiseda. Ya, karena Yesus orang Yahudah. Tidak mungkin jadi imam. Nah, itu yang jelas sih. Biasa jadi imam kalau keimanannya menurut akurannya. Terus? 17. Eh, 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Apa hidup-hidup yang tidak dapat binasa itu? Hidup kebangitan. Dari bangkitnya itulah dia bukti jadi imam. Dengan membawa tubuhnya, dibawa ke surga. Tidak, gitu loh. Jadi, disana dia menjadi imam bagi kita. Imamnya bisa berubah? Tidak. Dia imam terakhir. Dia imam mutlak. Dia imam kekal. Dengan adanya imam dan kurban diadaran Allah, kita dapat tahtanya Allah bukan tahta keadilan yang membuat kita ketakutan, tetapi menjadi tahta kasih karunia. Jelas? Ibrahim 4, 16. Sebab itu, Maria, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Itu, tahtanya Allah bukan tahta pengadilan lagi. Kalau kita di dalam Yesus. Itulah artinya ada kepastian, ada jaminan di dalam Yesus. Sebab dia adalah imam, dia adalah korban yang membuat Allah berkenan kepada kita, sehingga tahtanya menjadi tahta kasih karunia kalau kita mendekatkan diri. Ternyata, ya. Kapan keimamannya selesai? Ya, sama dengan keajaan yang harus selesai itu. Sesudah tidak ada lagi kematian. Sesudah tidak ada lagi iblis. Sesudah semuanya menyatu dengan Allah. Jelas ini ya? Makanya kita jangan comot sana, comot sini, lihat seutuhnya. Ini gini. Orang-orang ini comot sana, comot sini, kan tidak memahami seutuhnya. Jelas ya? Yang terakhir. Jadi Yesus disebut imam, termasuk di bawahnya adalah gelar ranah gemba Allah, gelar pengantara, gelar ini mengantarik pada Allah. Jelas ya? Yang terakhir, nabi. Nabi itu apa sih? Nabi itu orang yang menerima firman Allah itu disampaikan kepada orang lain. Tidak peduli perempuan dan laki-laki. Kalau itu sama lain. Makanya istilahnya Islam dengan istilah kita lain. Dalam Islam adalah, nabi adalah seorang laki-laki yang menerima mahyu dari Allah, tetapi itu dirinya sendiri. Kalau rasul adalah orang laki-laki, menurut Islam ya? Yang menerima firman untuk disembarkan kepada orang lain. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi setiap nabi bukan rasul, menurut pemerintah Islam. Kita bukan. Nabi adalah orang siapa saja yang dipilih Allah menerima firman untuk disembarkan kepada orang lain. Makanya kita punya nabi Yahudah. Tidak peduli apa? Kita punya nabi Hannah yang menemui Yesus waktu dia diserahkan di petak. Dalam Alkitab ada nabi perempuan. Jadi nabi itu, kalau kita rasul itu artinya bukan orang menerima firman untuk disembarkan kepada orang lain. Rasul adalah murid-murid Kristus yang memberitakan Injil. Itu rasul. Murid-murid Kristus yang diperintahkan atau diutus memberitakan Injil. Itu istilah kita di dalam Injil. Jadi istilah boleh sama, artinya tidak selalu sama. Sama dengan Tuhan dari Yesus. Siapa disebut? Yesus nabi. Nah, Yesus adalah nabi. Kita baca juga di dalam Markus 6. Markus pasal 6 ayatnya yang ketiga soal yang empat. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Jakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumah. Jadi Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Nabi. Nabi. Ya, dia imam, dia raja, makanya dia Tuhan, dan dia nakma. Kalau nabi-nabi biasa adalah orang yang menerima firman. Ya karena menerima, tidak mungkin seluruhnya firman dibantung kepada orang itu, gitu kan? Sedikit demi sedikit. Kalau Yesus bukan orang yang menerima firman. Yesus adalah firman itu seutuhnya jadi orang. Nah, itu tidak, kan? Jelas, kan? Firman itu telah menjadi manusia. Gitu, loh. Kalau nabi-nabi adalah orang yang menerima firman. Jadi tidak mungkin menerima bagian. Terserah Allah yang memberikan firman itu. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri seutuhnya jadi orang. Makanya, dia lah firman-nya, dia lah nabi-nya, gitu loh. Seperti lah, dia lah rajanya, dia lah kerajaannya. Seperti lah, dia lah korbannya, dia lah imamnya. Sekarang dia lah firman-nya, dia lah nabi-nya. Untuk dalam Yesus itu, gitu loh. Jadi firman itu secara utama, bukan buku. Firman itu pribadi Yesus Kristus. Buku ini kesaksian oleh roh kudus melalui para rasul tentang firman itu. Maka disebut firman. Selanjutnya ya? Sebab buku ini tidak turun dari surga, enggak. Yang turun dari surga itu ya? Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal nama yang 38. Sebab aku telah turun dari surga. Siapa yang turun dari surga? Yesus. Bukan Alkitab. Jelas? Kalau Alkitab terjadi dalam kehidupan gereja, tadi sudah kita jelas. Nah, kalau Yesus adalah nabinya, manusia itu nabinya, tapi juga firman-nya. Dan dia telah bangkit dari mati, tidak mati lagi suamanya. Maka, mungkinkah ada yang menggantikan kenabiannya? Tidak. Mungkinkah ada kekurangan dalam firman yang di dalam dirinya? Ya tidak, sebab firman itu jadi manusia. Berarti kalau begitu, kalau Yesus nabinya, dia nabinya atas. Tidak ada nabi lain sesudah Yesus. Orang Kristen tidak menunggu nabi sesudah Yesus. Sebab nabi terakhir menurut Alkitab adalah Yesus. Dan wahyu atau firman yang sempurna, secara utuh, yang pamungkas. Ya Yesus itu, maka kita tidak perlu ada firman dari lagi diberikan. Itu kan berdapat hormon, enggak. Itu berdapat Alkitab. Ibrani 1, ayat 1-2. Setelah para zaman dahulu, Allah berkata? Jaman dahulu. Allah berulang kali, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ya, jadi cara berbicara kepada nenek moyang di bangsa Israel waktu itu, berulang kali kepada Abraham, kepada Adam, kepada... Berulang kali, dan caranya macam-macam. Ada dengan suara, ada dengan penampaan, ada dengan ujijat ya. Berulang kali, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaran nabi-nabi. Jaman apa itu? Jaman dahulu. Jadi cara Allah berbicara kepada malam-mampas manusia melalui para nabi itu jaman dahulu. Terus? Eh, dua. Maka para jaman akhir ini, Jaman akhir. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, anaknya adalah firmannya yang telah menjadi manusia itu. Jadi jaman nabi sudah selesai. Sekarang jaman anak yang merupakan jaman akhir. Berarti sana anak itu adalah nabi jaman akhir, nabi terakhir, firman yang tupas. Dan tidak bisa digantikan, sebab dia hidup selama-lama. Nah, oleh karena dia itu nabi yang menyatakan bukan saja dari Allah, tetapi juga menyatakan diri Allah, Maka dia mengatakan, aku bareng siapa telah melihat aku, telah melihat Bapak. Yohonis 10 ayat, Yohonis 14 ayat sebut 10. Tak seorang pun melihat Allah, anak tunggal yang di papan Bapak, itulah yang menyatakan. Karena dia adalah firman Allah yang sebut nabi yang terakhir, yang menyatakan Allah. Itulah sebabnya dia disebut juga gambar Allah. Ya, karena yang menggambarkan Allah menyatakan Allah. Kita baca dalam polosius 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak berpunyai. 2 Korin 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya oleh ibu atau ibu atau ibu jaman ini, sehingga mereka tidak merupakan Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Karena firman Allah, dia gambarnya Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jelas ini ya? Jadi dia sebut gambar Allah, dia sebut firman Allah, dia sebut anak Allah, artinya sama saja. Yaitu dia yang menyatakan Allah. Al-Ala, sebagai firman yang jadi manusia. Oleh karena itu, kenapa Yesus itu kenabian pamungkas? Terakhir, dan dikada nabi itu dia, sebab dia menyatakan Allah sepenuh-penuhnya. Sebab dia firman Allah yang berasal di dalam diri Allah sepenuhnya. Maka bagi kita, penyataan Allah itu tanpa perantana. Orang-orang tahu, oh, padahal itu soal-penuhnya, tidak, ini bukan perantara. Itu Allah sendiri datang ke perantara. Gimana? Kalau ada nabi, ada molekat yang menyatakan, baru itu perantara. Karena itu tidak langsung kok. Kalau disebut Yesus sebagai pengantara, Baca 1 Timotus 2 Timotus 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia, Kristus Yesus. Jadi pengantara tanapa, dia memiliki dua kudrat ini. Kudratilahi sebagai teman, kudrat manusia sebagai anak marif. Dalam kudratilahinya, dia satu dengan Bapak, dan kudrat manusianya satu dengan ibunya dan kita. Dia yang menjadi pengantara. Jadi kalau kita berbicara tentang pengantara Yesus itu, jangan dikaburkan dengan kita yang mengatakan Maria sebagai pengantara doa. Bukan pengantara keselamatan. Pengantara keselamatan hanya satu, Yesus. Karena dia Allah, satu dengan Bapak. Dia manusia, satu dengan kita. Itu artinya, Maria bukan itu. Maria bukan juru selamat. Maria hanya membantu dalam doa. Itu maksudnya. Jangan dikacaukan ya ini ya. Orang-orang kudus juga hanya membantu dalam doa. Karena teman kita. Yang masih hidup. Orang mati dalam doa, setidak mati, tetap hidup. Jelas ya? Nah, Yohanes 1, versi 7. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai ke tangan hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disesahkan oleh Bapak Allah dengan materai. Nah, dialah yang disesahkan oleh Bapak dengan materai. Berarti dialah materai daripada semua ayu alam. Tuh, sudah ada delat. Sahnya ini. Sah. Ya. Jadi sebelum Quran mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai materai sekalian Nabi, Alkitab sudah mengatakan Yesus sudah dimeteraikan Bapak lebih dulu. Berarti dia memang Nabi terang. Terakhir. Kalau dalam, dalam kedudukannya sebagai anak. Jadi jika lo ada yang mengatakan, maka aku percaya Yesus almasih, tapi tidak percaya dia Nabi terakhir, berarti dia salah mengerti almasih. Sebab almasih artinya almasih? Almasih ya. Almasih artinya salah satu adalah Nabi mutlak, Nabi terakhir. Bagaimana kamu mengatakan dia sama almasih? Tetapi kamu percaya ada Nabi lain yang terakhir. Dan tidak percaya dia adalah Nabi yang terakhir. Sebab kata Almasih ya, salah satunya, di samping Raja Mutlak, Imam Mutlak yang kekal, juga Nabi Mutlak yang kekal, yang berarti tidak ada Nabi sesudah di beliau. Ini acara Nabi Mutlak. Setelah sudah ya? Nah itulah, ini baru satu gelar, Kristus. Misunya, panggungnya. Makanya hati-hati kebacara kita. Satu kata bisa maknanya dalam sekali. Makanya ketika Petrus mengakui, di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke... 16. Tolong baca. Matius 16. Ayat 16. Maka Simon Petrus, Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tidak, 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 Tapi apa kata Yesus? Ayat 17. 17. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyata itu kepadamu, melainkan Bapakku yang disorong. Kok bisa? Pernyataan di projek harus diilami oleh Allah. Bukan dari manusia. Setelah kita berlidiki, Ternyata makna Mesias, Makna Kristus, Makna Hamasya itu begitu dalam dan luas. Tidak mungkin Petrus tahu itu, Kalau tidak diilami oleh Allah. Dan mungkin secara fakta mereka dapat mengatasi Yesus begitu, Karena apa waktu itu? Dia masih Tuhan kayu meskin. Padahal arti Mesias itu, Ya sudah sih kita jelaskan tadi. Maka untuk mengerti siapa Yesus, Ya benar, Petrus harus diilami oleh Bapakku. Simon. Ya? Sama Petrus. Petrus harus diilami oleh Bapakku. Berdoai. Selanjutnya ya. Jadi mengerti kitab suci itu, Jangan hanya sekedar untuk, Apa ya? Hiburan dan apa-apa. Memerti makanya sebenarnya. Hiburan sebagai apa ya? Motivator. Untuk motivasi. Jangan lupa. Harus mengerti makna sebenarnya. Sebab itu menyatukan kesempatan kita. Jangan tebang pilih ya. Mau ini tidak mau. Jangan. Jangan. Saya itu. Kalau mau-mau seluruhnya, Kalau tidak mau, Menurut baik mortad. Sebab setengah kebenaran itu bukan kebenaran. Ya kan? Setengah kebenaran itu kemalsuan. Benar-benar itu sungguh. Tuh. Limitasi. Kalau tidak, tidak. Ya. Itu saja. Saya kira. Hari ini cukup. Sekian. Selamat bapakku. Selamat bapakku.